Assalamualaikum dalam video ini saya akan sharing tentang bagaimana cara menggunakan polykapo amplifier block sama IR block di access to karena biasanya kalau misalkan kita mau nambahin polykapo di pada preset itu biasanya dia nggak bisa dipilih karena di SP nya udah habis kalau gitu ya kayak gini langsung aja pertama itu kita pilih polykapo kita cari di pitch atau sense pilih mono itu pilih kapo ya nah selanjutnya jangan pilih ampli dulu kita pilih IR block dulu yang 10 24 aja nah baru sekarang kita pilih amplinya ampli amplinya atas rahasia aman aja sebetulnya cuma kalau saya si supaya si angle meteor nah kalau udah kayak gini biasanya ada block block yang nggak bisa di pakai kayak tuh reverb udah nggak bisa dipakai terus itu preamp juga ampli amplifier cab ampli sama cab udah nggak bisa dipakai dan beberapa efek di dalam kayak ya itu kan epic echo sama cosmos echo juga udah nggak bisa dipakai karena DSP nya sebetulnya sudah habis sama si polykapo dan IR tapi ya kebetulan kita masih bisa pakai apa namanya beberapa efek lagi untuk coba kita tambahin lagi ya tuh reverb udah masih dipakai tadi udah tuh abis jadi DSP nya coba kalau misalkan kita eh eh block si delay terus kita tambahin distorsi misalnya eh salah duh udah nggak bisa dipakai minataur nggak bisa pakai rapharn, tone sovereign, opakaro juga nggak bisa dipakai horizontal nggak bisa dipakai yang biasa saya pakai tapi scrim 808 sama HG hog D9 masih bisa terus kita main metal pakai preset kayak gini ya mungkin segitu dulu eh tips yang bisa saya kasih mengenai Ajax Storm eh sampai ketemu di video berikutnya mungkin Assalamualaikum